Apakah kalian pernah mencoba kue ini sebelumnya? Kue yang awalnya hanya dibuat untuk perayaan Idul Fitri ini, kini sudah semakin sulit ditemukan. Waduh kalau udah bunyi begini, wah kue pancong, kue pancong, gitu udah. Pasar aja saya dagang kue-kue pancong. Kue pancong itu jajanan khas Betawi boleh, Sunda boleh. Kalau di Betawi katanya kue dongkal bisa, kalau di Sunda namanya kue bandros sama gonjing. Ini kalau dibilang kue pancong ini kan ini pancongannya, kuenya diangkatin begitu dipancongin. Itu bahannya dari kelapa muda, tepung beras, sama terigu segitiga. Langsung diadonin pakai air, ya langsung citak aja, langsung berangkat keliling. Enggak ada sama sekali, cuma garam doang ini bumbu rahasianya. Saya tiap hari 15 kilo mikul. Kalau pakai gerobang, jika dia masuk-masuk pegang itu enggak itu, enggak muat gitu. Susah keliling harus jalan-jalan yang gede, yang lebar pokoknya jalan raya gitu aja. Kalau ini, setiap gang-gang kecil masuk kalau pikulan. Ya pokoknya pegel-pegel mah, kadang-kadang kita tangan, kaki, pegel-pegel gitu. Kalau udah keras pegel-pegel, kita minum jamu obat gitu. Kalau malem mau tidur. Sebelumnya saya kerja di bangunan. Kerja di bangunan cuma dua tahun, berhubung sering enggak ada kerjaan terus. Gajahnya macet, jadinya sama abang dikasih belajar dagang kue pancong. Dari tahun 1999, 20 tahunan. Pada era 80-an dan 90-an, kue pancong merupakan salah satu jajanan paling populer di Jakarta. Kue ini dianggap spesial, karena rasanya yang unik dan pembuatannya memerlukan cetakan khusus. Banyak itu kadang-kadang, Pak ini katanya kue apaan? Kata saya, kue pancong, Bu. Ya udah gagal susah, soalnya yang jualannya, emang dulunya orang Betawi padahal enggak ada, sekarang orang perantuan pendatang yang pada dagang. Jadi pokoknya udah sejarah, pokoknya gitu. Belajar saya cuma satu hari, langsung bisa. Pokoknya saya belajarnya ngikut-ngikut dagang dulu, sampai ke Jurang Mangu gitu ya. Sampai belajar mikul, belajar ngangkatin kue, mikul lagi. Pertama dilepas sama kakak, gagal tiga hari, enggak jadi-jadi, lengket terus. Susahnya kadang-kadang kita enggak apa namanya, enggak keoles, itu nyeloyang, cuma dibikinnya, dibikin, taunya harus dioles pakai bulu band terus gitu, setiap itu tetap angkat gitu. Saya kadang-kadang mikirnya begini, kalau lagi sepi, ini dagang kue panceng, baru pengen kerja apa gitu, mikir lagi, kata saya paling ntar lah, barangkali ntar besok-besok rame, udah gitu doang. Sampai jumpa.